Intro Polemik Keraton Kasepuhan kembali muncul Namun demikian suasana Keraton Kasepuhan hingga kini masih terbilang kondusif Dari isu yang beredar adanya permintaan penutupan loket tiket dari pihak Keraharjo Jali karena proses hukum masih berlanjut Namun demikian pengelola Keraton Kasepuhan menyebut sejauh ini tidak terpengaruh dengan isu dan permintaan untuk menutup Keraton Pasalnya jika tutup akan berdampak pada banyak hal Di antaranya para pemandu wisata akan kehilangan penghasilan dan pendapatan untuk biaya operasional pemeliharaan Keraton Sehingga tidak ada alasan mendasar untuk menutup wisata sejarah di Keraton Kasepuhan Sampai saat ini loket di Keraton Kasepuhan tetap buka Aktivitas kunjungan wisata juga masih berlangsung setiap hari Dari kemarin sampai tadi pagi juga Jadi tidak ada penutupan loket di Keraton Kasepuhan Jadi aktivitas wisata tetap berjalan Jadi kunjungan wisata juga masih berjalan normal? Berjalan dengan normal Sementara pihak Keraharjo Jali belum dapat dikonfirmasi mengenai persoalan permintaan penutupan loket tiket di Keraton Kasepuhan Hussein Sadra, RCTV, Cirebon